artinya apa kalau orang mati itu tidak punya perasaan bagaimana diri bisa merasakan ketika ayat dibaca apakah bisa merasakan kalau tidak bisa merasakan bagaimana nanti bisa meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w kalau orang alimu meskipun sudah mati mereka fahyat sama dengan orang-orang yang hidup ilmunya selalu dibaca pengatauannya selalu diikuti dalam hal keberdoan sebelum mati itu sebenarnya sudah mati sendiri makanya supaya hidup dimanapun saja berada pikirannya tidak mati jasad mereka sebelum dikubur adalah sebagai kuburannya sendiri mangan turu mangan turu bahwa seseorang jika hidupnya tidak dibarengi dengan ilmu maka dia adalah sama seperti mahir nanti ketika bangun pada waktu akhirat kelah sebetulnya tidak ada manfaat baginya seorang yang mempunyai ilmu itu dia akan langgang setelah matinya pasti tetap akan dikenang kalau orang yang mengenang kalau orang yang mempunyai ilmu orang yang paling bodoh saat itu tidak ada apa ini apa ini ilmu apa ini meskipun jasadnya hancur di bawah tanah kalau orang bodoh kalau orang bodoh meskipun dia hidup berjalan di atas daratan pasti jikilah orang hidup tapi ternyata tidak hidup makanya tinggalkan keberdoan cari kebiteran yang diril Allah subhanahu wa ta'ala satu contoh saja orang bodoh dulu ada karena tidak ngaji maka tidak bisa bahasa Arab haji pun jadi lucu karena peniru-niru belajar bahasa Arab tapi terapan nawar barang itu begini sehingga jauh ya ustaz ta'ala isti ba'a ada apa bisa terracur kita haji ada musykil wangi musykil apa lalu 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 kikus kulatawan imuras real khumsata asyara coco to enjoy Hai apa Hai lah lah Hai uangnya dodol si dodol nawa nol sepuluh reel tawar lima alas Hai jadwal diparancar Hai aku yang kewujuh waktu itu aja yang kewujuh Masmur Hasmur Alamaya Arifin lagatil Arabiya Kam Wansyah dari Asyikul Islam itu hanya masih bahasa Arab Belum yang lain Adil alimu ala rukbaan Fil maratil Wamin dunuhi Azul ala Fil maratil Allah ala kasih Lala hadiratina Ustafa Rasulullah